Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab Jami'ah Soehir karangan Imam Suyuti Dan kitab Faytul Khadir karangan Imam Munawi yang merupakan syarah jadi kitab Jami'ah Soehir Kali ini kita sampai pada hadis nomor 61 Pada hadis nomor 61 ini, Imam Suyuti menuliskan Dibangunlah mahjid-mahjid kalian tanpa hiasan dan bangunlah kota-kota kalian dengan hiasan Kaum muslimin rohimagamullah Maksudnya begini Ketika kita membangun mahjid Maka usahakanlah mahjid tersebut itu tanpa hiasan Atau minim pernak-pernik seperlunya saja Kalaupun kita mau menghias mahjid kita Maka usahakan menghiasnya jangan dengan sesuatu yang dilarang oleh syarah Misalnya kita bisa main di warna atau bisa menghias dengan kaligrafi dan lain-lain Jadi kalau membangun mahjid pada kontek hadis ini Anjurannya jangan berhias Tetapi kalau membangun kota anjurannya ada berhias musyarrofatan Kalau Anda mau membangun kota, mau membangun daerah Silahkan semoga mungkin, seindah mungkin Tentu tetap tidak bertentangan dengan syariat-syariat Islam Misalnya jangan sampai kita menghias kota tercinta kita, daerah tercinta kita Dengan berhala-berhala misalnya Kenapa? Karena berhala di dalam Islam itu dilarang Juga jangan menghiasi kota kita itu dengan tempat-tempat mahasiat misalnya Kenapa tempat mahasiat itu dilarang? Hiasilah kota-kota kita dengan sesuatu yang indah secara syariat Islam Tetapi indah juga menurut seni dan budaya Misalnya menghias dengan taman-taman Menghias dengan kebun binatang Menghias jalan-jalan indah Gunung apa namanya Gedung-gedung yang tinggi menjulang Kan kelihatannya indah Jelas-jelas Nah hadis ini bisa menjadi pegangan bagi mereka calon kepala desa Misalnya Yang mau membangun desanya Calon wali kota yang mau membangun kotanya Bupati, gubernur, bahkan presiden Pokoknya semua pemimpin Kalau pegang hasil itu akan Top market top Dia bangun desanya Dia bangun kotanya Dia bangun negaranya Dengan sesuatu yang sangat indah Dengan sesuatu yang sangat mewah Tetapi tidak bertentangan dengan syariat Mantap Kira-kira begitu ya Dengan kata lain Kalau kemudian seorang muslim menjadi kepala daerah Menjadi pemimpin Maka membangun daerah tersebut Bisa dijadikan sebagai radang ibadah Sebagai implementasi dari keagaman yang dia Dari mana ini Ibn Masajidakum Jumat Wabnu Majainakum Musyar Rofatan Jadi ingat nih Para calon kepala daerah Berbekanlah dengan hadis ini Supaya Anda menjadi kepala daerah yang baik Dan soleh Allahumma Amin Tentu Hadis ini hanya berlaku Bagi teman-teman yang beragamai Istaham Mohon maaf Bagi yang tidak beragama muslim Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe channel ini Rabbana taqobbal minna Innaka anta sami'ur alim Watub alayna Innaka anta tawabur rahim Subhanakallahumma Wabihamdika Asyadu an la ilaha ila anta Astagfiruka Wa atubu ilaih Wa alafaminkum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh